Yuk, roll ya, oke Aku sebelum nanggil apa nih, Pak Ustadz? Koko aja Oh, Koko aja dengan teh? Yunda Yunda, oke Oke, Koko sama Tata Yunda gimana nih? Lagi viral nih sekarang nih Dibilangnya Ustadz danteng Bisa membawa kaum muda gitu nih untuk lebih dekat Kepada Allah gimana nih? Gimana nih? Bisa ngubah orangnya Allah Ini juga bukan kesuksesan Tapi ujian Sukses sama satu Kalo udah nyampe surga, ya Allah Kalo lagi kayak gini mah malah bisa tergelincir Makanya ujiannya bukan kesuksesan justru Mohon doanya ya, buat semuanya Mudah-mudahan bisa lewatin ujian ini Oke, tapi Gini mana maksudnya? Banyak gak sih anak-anak muda Sekarang tuh ya maksudnya curhat sama Koko sendiri gitu Soal ada apa mungkin di DM gitu Atau gimana gitu kok Alhamdulillah banyak Baik yang bertanya Baik yang cerita masalahnya Bahkan sampai ada yang pengen dijem duit Karena gak nanggung-nanggung ya Sekalinya DM Pinjem duit dong Berapa ratus juta 300 juta Semoga Allah mampukan lah ya Tapi ya Sedang diuji setiap hamba oleh Allah Dengan masalahnya masing-masing Tapi ketahuilah Semua ujian itu Sedang mendekatkan kita Kepada ampunan dan surganya Allah Jadi tetap semangat lah buat semuanya Oke Maksudnya awal mulanya gimana sih Kok bisa dikenal teman-teman masyarakat Netizen gitu Oh ya yang uji ya Awalnya emang bikin Iseng ya Bikin TikTok iseng Karena sudah banyak Dukungan dari teman-teman Karena disana Ya orang ngaji Belum tentu sepekan sekali Sedangkan liat TikTok Liat medsos Setiap hari Itu setiap hari Bisa jadi setiap jam Maka peran pemikirannya kan disitu Disana ada yang ngajakin maksiat Kalau disitu juga gak ada yang ngajakin Ke yang baik-baik Ya nanti kasihan Yang teman-teman yang baik Jadi akhirnya bikin Atas izin Allah Baru bikin sebentar ya Udah tau-tau segitu Udah followernya Ini paling baru berapa bulan Berus sekitar 4-5 bulan Mendalami ilmu agama Itu dari kapan sih kok Sebenarnya Atau gimana Kok bisa cerita Jujur waktu pulang dari Thailand aja Itu dari 2017 Dengan para guru-guru Di bulu-bulu Yang Masya Allah Semoga bisa jadi Pakar ajar ya Bagi mereka Tapi mungkin Tempat dan sosok Yang diketahui publik Ya salah satunya Di Darut Tawheed Di tempatnya Oh di tempat ya Terus itu sempat Ya mondok ya Nyantri Sampai sekitar 2 tahun Oke Kalau Ya udah nih Istri 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 oke Teh Ya 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 Maaf Maaf Teh gimana nih Ada rasa kejelasan Saya melihat Rakinya kan nih Ganteng nih Terus disukain banyak Wanita-wanita gitu Teh gimana nih Teh Alhamdulillah Aku gak ada perasaan jelas sama sekali ya Karena memang Guru tuh selalu Ngingetin Bahwasannya diri kita sendiri aja Bukan milik kita Apalagi ketika kita punya suami Allah titipkan ilmu Berarti kan Dia punya amanah Dan tanggung jawab Untuk Menyampaikan kebenaran Di tengah-tengah umat Jadi manfaat Karena kan dikatakan Kalau menurut kepercayaan muslim Dalam salah satu hadis yang sohli ya Bu ya Sebaik-baik kalian itu adalah Yang paling banyak manfaatnya Untuk orang lain Nah ketika Aku melihat suamiku Di uji Ada ilmu Diberikan amanah ilmu Ya Biarin aja Gitu Maksudnya jadi manfaat buat orang Malah aku seneng Kayak gitu Gak ada perasaan jelas ya Intinya mah Kalau ketika suaminya Gak macem-macem Kita juga Tenang gitu ya Jadi ya Alhamdulillah Gak pernah ngelade ini Dan bahkan Kita suka melihat bareng Eh liat ini lucu Jadi lucu-lucuan aja sih Ya ada yang DM gini nih Najok foto gitu Tapi kan biasanya netizen Suka gak sengaja Duket-duket Atau gimana Ya disini aku yang fotonya Kalau aku malah gitu Aku tuh dari awal Apa ya Kelompeng we Gitu Maksudnya Nyari apa sih Gitu ya Kalau misalnya Terlalu cinta sama mahluk juga Ya dia juga bukan punya kita Gitu Punyanya Allah Dan punya umat Gitu Jadi Sudah Silahkan aja Yang selama Belia bisa Jaga diri Jaga amanah Jaga hati Ya aku tetap Nah Jaga dirinya tuh gimana Ada batasan ya Pasti tiap keluarga Beda-beda ya Misalnya Kamu tidak boleh begini ya Gitu Atau gimana Aku bukan termasuk yang kayak gitu ya Gimana Kalau aku cuma satu Aku gak pernah bilang Kamu gak boleh gini ya Gak boleh gitu Cuma satu aja Yang penting Jangan pernah ngelanggar syariat Allah Syariat Allah itu kan udah banyak banget ya Ibaratnya Kalau misalnya selingkuh itu kan udah melanggar Kalau misalnya chattingan itu kan udah melanggar Jadi cukup satu kalimat aja Jangan melanggar syariat Allah Ini kalian masih muda-muda Atau menikah muda Iya Kalau beliau gak menikah muda 27 Mudah Mungkin Jadi isteri 22 Aku 22 Tapi tampangnya Mudah iya Aku pikir 25 Alhamdulillah Alhamdulillah Pakai bergana Tapi sekarang sudah dikarunyai Keturunan Mohon doanya Udah berapa lama Teh menikah Udah berapa lama Teh menikah Menikah 4 bulan Oh Insya Allah Mudah-mudahan doa-doa dari Teteh Amin-amin Semoga segera ya Teh Melihat Ada gak sih kan maksudnya Wanita-wanita yang agak resep mengganggu Oh itu mah ke aku Oh Gimana tuh Teh Kami ada Ke aku sih Kalau itu Itu mah Hampir tiap hari Teh Aku nerima DM Atau kalau aku live juga Langsung pas live gitu Kadang jadi kayak Ngejulitin akunya Ya biasa kan Ngejulitin akunya Ngangkat beliaunya Jadi kayak Ya pokoknya Yang lebih agak tekanan ke aku sih Sebenernya Kalau beliau mah Lebih banyak apa ya Fans Kalau aku jadi Lebih banyak hatersnya Gitu Iya Karena kan mungkin berharap Sampai ada satu titik Aku sampe cerita sama Ustadz ya Sama Ustadz Sohede Aku sampe cerita Ada DM dari Ahwat Dia bilang kayak gini Teteh Teteh kan Udah pahak ilmunya ya Teteh belajar agama Boleh tidak Teteh Berbagi suami Kan Teteh paham itu Boleh katanya gitu Ya aku jawab aja Memang Itu dibolehkan Di dalam Islam Ya cuman kalau Kita baca full ayatnya Kelanjutan ayatnya Kalau kamu tidak mampu Berlaku adil Maka cukup satu saja Silahkan tanya kok Deniz Beliau mampu adil atau tidak Kan gitu Oke Udah dilatih di Thailand Udah biasa Perempuan disana Amat disini kan Reda ya Disana lebih buka-bukaan Lebih apa Karena udah pernah lihat Yang di Thailand kayak gitu Jadi ngeliat yang disini Ayo Biasa aja Oke Lagian ya Allah kasih hatinya ke Yunda Insya Allah Berarti tinggal di Thailand Atau gimana Bisa ke Indonesia Pastinya gimana Ya dulu di Thailand kan Guru dulu Ngurusin kasino itu Nah itu di Thailand Bener-bener di Thailand Bukan di Indonesia Di Thailand Tiga tahun lebih ya Disitu Dan baru pulangnya 15 Maret itu 2017 Dari itu baru mulai tinggal Di Indonesia lagi Baru belajar agama Mendalaminnya disitu Ngurusin kasino Kasino Karena waktu di Thailand Jadi bandar gigi Jadi beliau berhubungan langsung Sama orang Hong Kong Orang Thailand Bisa bahasa Hong Kong Bahasa Mandarin Thailand Berarti Ini kan panggilnya koko Berarti mu'alaf Atau bagaimana Atau Iya darahnya Cina Tapi yang mu'alaf ayah duluan Oh berarti Islam Tapi tidak menjalankan syariat Ya karena tempat dikasino Gimana kehidupan kelam Di kasino Terus bisa hijrah ya Sebutannya gitu ya Ya titik baliknya apa sih Kok Titik balik Di saat Semua yang kata orang sumber kebahagiaan Udah nyobain semua Udah punya semua Tapi malah Gitu aja Garing Mungkin kalian pernah makan Sampai kenyang banget Terus masih ada yang ngasih nasi kotak lagi Semangat atau biasa aja Biasa aja udah kenyang Makan yang you can eat Lima menit pertama Subuh Coba udah satu jam Ngeliat dagingnya juga males Jadi disana udah nyampe di tingkatan Terima duit Berapa puluh juta seharit Apa sih kok Malah Biasa aja Dan Para bos-bos Yang kami kalau ngobrol disana Yang beberapa Sebagian dari mereka Lebih tinggi Sampai miliaran Lebih banyak Tapi ketika ditanya Gapada pengen selama Ya udah kayak gitu Dan Sering cerita stress Ada yang bahkan Untuk bisa tidur pun Harus minum obat tidur Kalau gak bener-bener Gak bisa tidur sama sekali Kalau memang itu Udah jadi sumber kebahagiaan Dan kehidupan yang benar Kenapa ada yang kayak begitu Maka pasti Juga nih Berarti pasti ada yang salah Berarti bukan untuk ini Saya diciptakan Kenapa di kasino itu Sebagai apa Dua tahun pertama Sebagai IT Yang di tahun yang terakhir Tahun yang ketiga Sebagai salah satu honor Pemilik Di bandar judi Bukan Bukan pemain Yang ngatuhin Orang menang kalah Itu saya juga Bisa diceritain Tadi kan analogi doang Cerita sesungguhnya Pas Apa yang Membuat Toko Aku ketemu Yunda Yang membuat Toko Masih jauh Jauh banget Aku ketemu sama dia Beliau udah benar-benar Punya hafalan Quran Dan udah seperti kita muslim Bahkan Lebih luar biasa Kalau menurut aku Jadi ya tadi Sampai momen Tadi ya Udah garing sama semuanya Padahal dikira itu dulu Sumber kebahagiaan Lama-lama Sampai tidur Gak bisa lama Paling lama Hanya 3-4 jam Terbangun Karena gelisah Ketemu sama lingkungan Mereka untuk Bahagia tuh Harus ketergantungan Dengan obat-obatan Meskipun uang sebanyak Apapun Sampai akhirnya Pokoknya sudah menyimpulkan Oh ini salah Ini gak benar Ini gak bisa Diterusin Dan akhirnya Memutuskan untuk pulang Akhirnya padahal Dan akhirnya ketemu teteh Waktu dipesan pulang Tobat Belajar ngaji Salah satu tempat Ngajinya di pesantren Darutohi Tempat pagi Ketemu juga disini Satu lagi ya Apakah pokok termasuk Gangster Dari Itu gak Maksudnya kan Kalau owner Kasini itu kan Ada yang gangster Gangster Sebutan Dari orang aja sih Di dalamnya Yang lucu-lucu juga ada Yang jahat Ya Ya jujur ya Ketika Ketika ada orang Yang nyuri Dari company kita Dari perusahaan kita Ya memang harus Dikasih efek cerah Ya hukuman Dan ada yang Yang harus dihukum Ada yang dipenjarakan Atau yang Dipukul Atau apapun Tapi itu mah Kebijakan dari Teman-teman aja sih Tapi kalau dibilang Segini secara pangga Enggak Seperti kayak Yang di film-film Gampang bunuh orang Nembak-nembak Enggak Gak kayak gitu Kami mah kesana Niatnya Ya nyari duit Walaupun dari bisnis Bisnis yang haram Dan bukan sampai yang Kemana-mana Bawa pistol Gaya-gayaan Sudah Enggak Enggak Nggak nyampe kayak gitu Tapi emang iya Bisnisnya ngelanggar hukum Dan Berurusan dengan hukum Berarti sama sekali Berarti sama sekali Sekarang salibas itu Sudah tidak berhubungan lagi Dengan kasino Atau Udah gak ada Sama sekali Tapi paling Kalau teman-teman Yang dulu pernah kerja Di sana Atau bahkan Ada yang masih kerja Ya masih Kadang ngobrol-ngobrol Karena Teman aja Kadang mereka justru Nanya-nanya Kok bisa sih Kayak gitu Pengen kaya lu juga Cuman Kalau gue pulang Gimana nih Buat uang susu Popok Anak istri Yang masih Atut ke arah sana Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Yang mau nonton aja Terima kasih Terima kasih